Dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024, didapati beberapa masyarakat mengadukan pencatutan nama menjadi anggota parpol. Atas temuan itu, KPU Kota Metro menghimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap statusnya, apakah masuk ke dalam keanggotaan parpol ataupun tidak. Dengan membuka link w.info.pemilu.kpu.go.id, kemudian klik menu pemilu dan input nama di kolom cari NIK. Apabila masyarakat menemukan identitasnya dicatut menjadi anggota parpol, maka dapat langsung memberikan tanggapan di link website KPU tersebut di atas, kemudian mengklarifikasi kembali bahwa dirinya tidak masuk ke dalam parpol manapun. Namun demikian, KPU Kota Metro menyatakan tindakan pencatutan identitas oleh parpol berdasarkan tahapan PKPU pada ketentuan proses penyelenggara tidak dapat diberikan sanksi. Tetapi identitas data yang diketahui merupakan korban pencatutan akan otomatis terhapus dari sistem informasi partai politik atau SIPOL. 14 laporan pencantuman nama ilegal oleh parpol rata-rata terjadi pada identitas guru honorer. Ketua KPU Kota Metro SEPTA menginformasikan hingga saat ini terdapat 24 partai politik dinyatakan lengkap proses pendaftaran. 9 diantaranya merupakan partai politik yang sudah mendapatkan kursi di DPR RI. Ya, hari ini kan KPU Kota Metro sudah melaksanakan tahapan identitasi dan administrasi yang diperlukan dari proses penelenggaraan partai politik calon serta penelenggaraan 2004 yang proses penelenggaraan penelenggaraan. Dalam proses penjelenggaraan penelenggaraan ini kan ada beberapa masalah terjadi di Kota Metro yang meraksa dicatut dan masuk ke dalam beberapa partai politik bagaimana langkah ketika masyarakat misalnya dia terdapat, dia bisa melapak ke kantor kami di Kota Metro atau bisa mengecek di alaman ya, alaman di info pemilu, dia bisa di cek apakah masyarakat terdapat di Kota Metro ketika misalnya di merasa, itu mereka bisa memasukkan tanggapan langsung di link KPU Kota Metro itu dia bisa menggelagifikasi. Sebenarnya dia jatuh atau mungkin tidak merasakan tahapan.